Pemirsa Bimbingan Teknis Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi, Pelatihan dan Uji Sertifikasi Petugas Keselamatan Konstruksi Angkatan 1 dan 2 yang diadakan oleh Dinas PUPR Kota Jambi, sukses digelar selama 3 hari. Pelatihan ini diadakan agar peserta mampu memahami regulasi, petunjuk teknis, serta penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi di lapangan. Kamis 16 Mei 2024, Dinas PUPR Kota Jambi menutup kegiatan Bimbingan Teknis Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi, Pelatihan dan Uji Sertifikasi Petugas Keselamatan Konstruksi Angkatan 1 dan 2 di Hotel Cahaya Prima. Yang sebelumnya bintang tersebut dilaksanakan terhitung tanggal 13 Mei 2024 lalu. Seluruh peserta dibekali dengan 25 sesi materi pembelajaran secara daring dan luring. Dimulai dari materi dari tanggal 13 hingga 15 Mei 2024, observasi lapangan, penyusunan laporan, dan presentasi dan pelaksanaan asesmen. BIMTEK tersebut ditutup langsung oleh Kepala Bidang Pindah Konstruksi dan Pengendalian, Muhtar. Muhtar sendiri menyebutkan pelatihan ini diadakan agar peserta mampu memahami regulasi, petunjuk teknik, serta penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi di lapangan. Selain itu juga mengharapkan agar dengan adanya kegiatan BIMTEK ini, peserta juga dapat menjalankan tugasnya secara lebih profesional untuk mendukung penyelenggaraan manajemen keselamatan konstruksi di Indonesia, khususnya Kota Jambi. Pernama, Pernama, Pak. Perangkaian acara kegiatan BIMTEK ini membantu penyeliaan para peserta kesihasi, sampai akhirnya itu memahami di diri. Saya harapkan menemukan perubahan kepada mereka dan pengam. Harapannya, Pak? Setelah peserta mengikuti ini gimana? Ini Pak, sekali lagi, ini pesertanya kompeten semua enggak, Pak? Kokpeten semua atau enggak? Kokpeten semua ya, Alhamdulillah ya Pak? Sementara itu, Cecep selaku peserta mengatakan, dirinya sangat berterima kasih kepada Dinas PUPR Kota Jambi yang telah mengkelar BIMTEK ini. Dengan adanya BIMTEK ini, Cecep mengaku, selain menambah pengalaman, dirinya juga lebih tahu dalam keselamatan kerja. Cecep juga berharap kepada Dinas PUPR Kota Jambi agar lebih sering mengadakan BIMTEK ini untuk mengasah skill para peserta konstruksi. Peserta Pak, ada kegiatan BIMTEK ini gimana Pak? Kami sebagai peserta sangat berterima kasih sekali kepada Dinas PUPR Kota Jambi, khususnya BIMTEK konstruksi. Karena dengan ada kegiatan ini menambah ilmu dan pengetahuan kami, kemudian kami sangat mengagai para pekerja di lapangan agar keselamatan dapat terlindungi. Oke, kegiatannya rangkaiannya apa saja Pak dari kemarin ya? Rangkaiannya itu dimulai dari tanggal 13 sampai dengan hari ini pengetahuan. Jadi banyak sekali peninggu yang kami dapatkan dari kegiatan ini dan sekali lagi terbicara terima kasih. Sempat turun ke lapangan ya Pak tadi? Ya, sempat turun ke lapangan di proyek Unjadi Mendalo. Kami melakukan observasi terkait dengan penerapan SMK3 di proyek tersebut. Sehingga banyak pelajaran yang kami dapat dari hasil observasi kami tersebut. Di akhir kegiatan, sebagai apresiasi, Dinas PUPR Kota Jambi memberikan voucher belanja untuk para peserta yang telah mendapatkan nilai terbaik. Heru Syaputra, Cik TV, melaporkan.